Halo, apa kabar semuanya? How are you? Okenki desu kan? Mari kita kembali lagi di Playstation Down to the Adam dan kali ini kita bahas Playstation Plus bulan Februari 2022 Jadi kali ini kita dikasih 4 game 3 buat Playstation 4 dan 1 buat Playstation 5 ada UFC 4, Tiny Tina's Assault on Dragon Keep dan Dragon's Crown Pro untuk Playstation 4 terus buat PS5 ada Planet Coaster Ya, penilaian game ini tergantung orang lah kalau gue sih nilai bulan ini B+. So, ladies and gentlemen you are now watching Playstation Down to the Adam Enjoy! Kita bahas yang pertama UFC 4 Gue bukan fans game fighting terutama game fighting yang closed environment macam gini apalagi game UFC 4 ini kan genrenya sport ya kan jadi tentunya ya pergelutan yang disuguhin tuh ditampilkan secara realistis gak kayak Tekken, Street Fighter, dan kawan-kawan gitu lah karena itu game UFC 4 ini berkutat di kombo-kombo termasuk grapple, blocking, dan jangan lupa aspek utama sports game ya pasti stamina udah sih, paling itu aja yang bikin beda yang paling serunya pasti career mode-nya mulai dari bikin karakter dan merangkak dari bawah tuh menuju perburuan titel juara UFC tapi kalau udah agak advance banyak yang bilang game ini lumayan grindy ya jadi gue baca itu di komen-komen orang gitu sih jadi udah ya, reviewnya gitu aja gue gak doyan sih jujur jadi ya ini game yang walaupun diskon ampe harganya Rp50.000 juga kagak bakal gue beli gitu loh lanjut game berikutnya PlayStation Plus ngasih kita Tiny Tina's Assault on Dragon Keep Borderlands bukan untuk semua orang gue sangat paham itu terutama dari aspek grafik yang sebenernya unik dan gue pun suka tapi kalau kelamaan main, suka bikin pusing kadang-kadang Tiny Tina's Assault on Dragon Keep ini aslinya adalah DLC untuk Borderlands 2 jadi karakter yang kita mainkan itu ya karakter-karakter dengan kelas yang kita dapatkan di Borderlands 2 macam Axton, Gage, Krieg, Maya, Salvador, dan Zero gameplaynya adalah kombinasi FPS dengan konsep RPG dan gue suka banget jujur setiap ngerjain misi, setiap nyerang markas musuh, ngelut itu asik banget apalagi sensasi ketika lu dapet senjata ya legendary tier gitu ya kan yang warna emas-emas gitu waduh mata gue langsung towewewew gitu asik banget terus karakter developmentnya juga cukup baik lah disini skill utama itu kita udah dapet jadi yang ada di skill 3 itu adalah skill-skill pasif atau upgrade-an skill utama btw Tiny Tina itu emang side character di serial game Borderlands dan di game ini ceritanya gak ribet-ribet amat cuma tentang menyelamatkan seorang ratu dari penyihir jahat ya gitu lah karena kalau menyangkut Tiny Tina ini pasti berkaitan sama hal-hal fantasy, folklore, dan sebagainya btw game barunya, Tiny Tina yang Wonderlands itu juga mirip-mirip gini rilisnya akhir Maret tahun ini lalu game terakhir untuk Playstation 4 ada Dragon's Crown Pro karena story-nya pasti ketebak fantasy-fantasy RPG kan ceritanya pasti tentang kerajaan-kerajaan pahlawan-pahlawanan ya gitu lah ya jadi gak usah gue bahas lengkap kayaknya tapi sabi-sabi aja kalau mau lo ikutin gitu lalu, kalau lo inget jaman PS2 ada game yang namanya Odin Sphere terus kalau lo udah tua pastinya sering main di arcade pas jaman bocil dan pasti tau genre beat em up nah, si Dragon's Crown Pro ini gabungannya dia game beat em up tapi dengan unsur RPG dan udah sih, gitu aja kelas yang tersedia juga banyak jadi tiap-tiap kelas itu bakal ada kemampuan spesialnya mungkin bakal kerasa kalau lo main co-op multiplayer maksimalnya 4 main dan bisa lokal terus sekarang ke game Playstation 5-nya ada Planet Coaster gue langsung to the point aja dengan console limitation dan ya dari segi kontrol gitu lah menurut gue main game jenis creative sandbox ini agak sedikit sulit gak seluas kalau lo main di keyboard dan PC tapi walaupun begitu gak menutup kemungkinan lo bakal enjoy main game ini dong game mode yang tersedia adalah campaign dimana lo mendapatkan taman yang udah beroperasi tapi disini tugas lo adalah menyelesaikan misi-misi unik di setiap stage jujur gue gak doyan main mode itu gue lebih suka main yang mode sandbox dimana lo bisa sekreatif mungkin bikin taman literally from scratch dari nol dan pastinya yang paling gokil itu kayak ya kalau lo pernah main rollercoaster tycoon di PC yang asiknya adalah apalagi selain ngebunuh orang nabrakin pake rollercoaster overall seperti yang gue bilang tadi di intro gue menilai bulan ini B plus lah karena menurut gue pribadi gue paling suka mungkin Tiny Pinas Assault on Dragon Keep gue sedikit tertarik untuk mencoba itu jadi sekian playstation down to the atom seri game gratis playstation plus bulan Februari game-game ini bisa udah bisa lo download sih karena sorry videonya emang telat jadi udah jadi smash that like button subscribe video gaming content from it mana segitu video deh arimas until next time bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax